Pemirsa kita keinformasi kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Sumbing sejak Jumat malam. Besarnya api yang menjalar membuat warga dengan dibantu relawan mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Untuk sementara jalur pendakian menuju puncak Gunung Sumbing ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Proses pemadaman dilakukan oleh relawan gabungan dan petugas perhutani dengan dibantu TNI Polri dan BPBD. Petugas juga sempat mengevakuasi 61 pendaki yang terjebak dalam kebakaran. Berdasarkan data dari Perum Perhutani, api terdeteksi menyala pada Jumat sore pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Titik api berasal dari wilayah Kabupaten Wonosobo dan terus menjalar ke bagian sisi timur Gunung Sumbing. Besarnya kebakaran yang melanda Gunung Sumbing membuat Perum Perhutani menutup sementara jalur pendakian menuju Gunung Sumbing. Akibat peristiwa ini ratusan hektare hutan di Gunung Sumbing hangus terbakar. Titik api yang kurang lebih itu posisinya di atas desa Panyu Modal. Kemudian dari Perum Perhutani KPHT di Utara Sumbing menindaklanjuti dengan kami membuat surat perintah untuk mulai malam ini, 1 September, seluruh jalur pendakian ditutup. Jadi untuk pengamanan seluruh jalur pendakian menuju Gunung Sumbing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!